Oke, salam suksesnya buat semuanya Nah, tadi kita udah berhasil nginstall framework dari Laravel itu sendiri di dalam project localhost kita Nah, tadi juga kita udah ngebuat satu buah database dengan nama Laravel Pemesanan Tiket Nah, sekarang kita akan mengkoneksikan database ini ke dalam project kita yang berasal namanya itu adalah Laravel Sorry, adalah Laravel Pemesanan Tiket Nah, yang tadi yang ada di dalam htdoc ini teman-teman buka lagi di dalam htdoc disini kan ada nama project kita ya namanya itu Laravel Pemesanan Tiket Nah, ini dibuka di text editor teman-teman Nah, karena saya menggunakan visual studio code teman-teman bisa nyesuaiin kalau misalkan teman-teman menggunakan sublime teman-teman tinggal drag aja dari sini ke dalam sublime ini oke teman-teman bisa drag ke sini nanti kalau misalkan sudah di drag teman-teman bisa lanjut ikutin dari tutorial saya ini Nah, yang paling pertama teman-teman buka folder .env ini dan kemudian disini kan ada yang namanya db database teman-teman ketikan nama database yang sudah kita buat nah, Laravel Pemesanan Tiket oke, disini kita cek lagi bener apa enggak Laravel Pemesanan Tiket oke, disini sudah benar terus username-nya itu kita masukkan root karena kita biasanya menggunakan localhost itu root password-nya juga kita tidak menggunakan password makanya disini kita kosongin dan kemudian teman-teman jangan lupa di save dan kalau sudah di save server yang ini ini di stop dulu kemudian di jalanin lagi biar enggak error karena kalau kita melakukan perubahan di .env ini kalau enggak kita restart itu nanti aplikasi kita enggak akan jalan disini kita refresh lagi apakah ada masalah oke, disini masih belum jalan server-nya kita tunggu sebentar sampai dia jalan seperti yang ada di bawah sini nah, dia sudah jalan sekarang kita lihat oke, dan sekarang aplikasi kita berjalan dengan normal nah, yang namanya aplikasi pemesanan tiket kita kan mau ngebangun satu buah aplikasi berdasarkan dari studi kasusnya yang ada di bagian sebelah sini nah, otomatis yang namanya login register forget password itu pasti harus ada di dalam aplikasi ini nah, di Laravel itu kita sudah disediakan namanya sketch folding apa, ya kalau enggak salah namanya itu ya, sekarang kita akan membuat satu buah login register dan juga lupa password nah, teman-teman buka lagi command prompt-nya di ctrl-c oke, dan kemudian teman-teman diketikan di sini oke, jangan diketikan dulu nanti pas teman-teman pasti error saya ada yang sedikit lupa harus ada yang dikoneksiin lagi oke, sebelum teman-teman ngejalanin perintah php artisan make out seperti ini ini jangan di enter dulu sebelum teman-teman ngejalanin ini teman-teman harus melakukan konfigurasi dulu nah, konfigurasinya di mana nih nah, saya akan tunjukkan konfigurasinya itu di bagian app dan juga ada provider dan kemudian di sini ada app service provider nah, teman-teman bisa lakukan seperti ini ya, di sini sudah teman-teman bisa lihat teman-teman bisa pause dulu teman-teman bisa ketik dulu yang sama seperti ini dan kemudian teman-teman ketik yang ada di bagian sini skema default string length-nya itu adalah 191 nah, teman-teman bisa ketik seperti ini kalau misalkan sudah teman-teman save kemudian kita akan jalanin perintah php artisan make out seperti ini ini untuk ngebuat satu buah login register lupa password semua sudah selesai ini kalau di Laravel oke, kita enter oke, kita buat dulu sini kita akan jalankan make out oke, tunggu sebentar sampai proses ini selesai oke, sekarang autentikasinya ini sudah selesai oke, kemudian kita lihat kita jalanin dulu disini jangan lupa servernya oke, kita refresh nah, sekarang sudah ada login dan juga register kemudian saya akan coba untuk yang register terlebih dahulu di bagian sebelah sini namenya itu adalah andihoerudin emailnya itu adalah andihoerudin24 at gmail.com dan passwordnya itu adalah andihoerudin nah, teman-teman bisa inputin sesuai teman-teman ya oke, disini saya register ok, login register ini sudah selesai tapi ketika saya mendaftarkan nama saya disini yang kayak tadi ini otomatis pasti akan ada yang namanya error kenapa? karena table user itu tidak ada teman-teman bisa perhatikan errornya disini disini pasti akan ada error tuh disini karena dia mencari memasukkan data ke table user nah, sedangkan table user kita itu kita tidak punya yang namanya table user kita cek dulu disini disini belum masuk karena kita belum melakukan migrasi oke sekarang teman-teman ctrl c teman-teman lakukan seperti ini php artisan migrate kita enter nah, oke migrating sukses sekarang kalau kita lihat disini kita refresh lagi database-nya nah, disini sekarang kita sudah punya table user nah, sekarang kalau dari error ini kita kembaliin dan kemudian kita refresh lagi otomatis si ini pasti error soalnya si ini belum jalan oke, kita jalanin lagi servernya dan servernya sudah jalan kemudian kita refresh nah, disini saya mau inputin lagi name-nya itu adalah andihoerudin dan kemudian email address-nya andihoerudin24 at gmail.com password-nya juga sama andihoerudin dan password-contain password-nya juga sama andihoerudin saya akan register terlebih dahulu oke, disini ada yang namanya urlogin artinya apa? kita sudah berhasil melakukan register login dan kemudian logout ini sudah selesai semuanya teman-teman bisa lihat saya logout terlebih dahulu kemudian saya login dengan akun yang tadi sudah kita daftarin oke password-nya itu adalah andihoerudin kemudian saya login oke, sudah bisa sekarang kita coba yang forget password saya login lagi kemudian saya akan forget your password oke, ini ini dikirim lewat email karena kita belum mengaktifkan email-nya terlebih dahulu atau SMTP-nya ini kita belum punya nanti kita akan coba daftarkan SMTP menggunakan mail trip terlebih dahulu oke, untuk uji cobanya dan untuk sekarang ini sampai disini dulu di video berikutnya saya akan coba mendaftarkan mail trip untuk di uji coba di aplikasi ini jadi ketika ada yang forget password kemudian konfirmasi passwordnya itu akan dikirim lewat email nah nanti kita akan bahas itu di video berikutnya oke terima kasih salam sukses buat semuanya selamat menikmati